Intro Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Saya mau tanya Ada orang tua Masih hidup tapi dia Membagi harta warisan kepada anaknya Namun ada satu Anaknya tidak dia kasih Karena sikit pun tak dia kasih Gimana itu Pak Ustaz? Kalau dibagi waktu masih hidup Namanya hibah Kalau dibagi masih hidup Tapi diserahkan sesudah mati Namanya wasiat Wasiat tak boleh lebih dari total Sepertiga harta Itu ruko yang ada di Batam Kukasih untuk kau Tapi nanti sesudah aku mati Apa namanya? Wasiat Ternyata harga ruko itu 1 miliar Harga ruko 1 miliar Warisan dia totalnya 2 miliar Maka yang sah untuk si anak hanya 366 juta Yang 1,3 Mesti tetap dibagi kepada ahliwa Dua Kalau serahkan masih hidup Ambilah bulat-bulat Namanya hibah Tak ada batasannya Kalau diserahkan setelah mati Namanya wasiat Dibagikan ketika hidup Baru diserahkan setelah mati Namanya wasiat Ada pun pembagian harta warisan Sesudah Mah Mimda tema Tayabawati Mah Jelas Jadi ini kenapa pula masih hidup Sudah bagi harta warisan Inilah gara-gara tak mengaji Makanya kalau ada acara pengajian Jangan lagi pengajian arisan judulnya Sabar Tawakal Pengajian arisan kita Pada bulan Januari 2021 Ini adalah tentang warisan Apa itu warisan Bagaimana pembagian warisan Bolehkah warisan dibagi ketika hidup Apa nama hibah Apa itu wasiat Supaya jangan salah kaprah Ini banyak orang tua Kalau udah cerita warisan Bu gimana masalah warisan Jangan tanya-tanya warisan Aku belum mati lagi Padahal setelah mati Menyimpan warisan Sama dengan Bom atom Bom waktu yang akan meledak Ini saya menduga Bahwa si bapak ibu ini Marah kepada anaknya yang satu ini Maka biar supaya jangan dapat Dibaginya Ini untuk kau Untuk kau Ada pun kau Matilah kau tak dapat Tak bisa Maka kita Kalau salah Jangan salah dua kali Dulu salah kita karena tak mendidik dia Dulu salah kita kita mengajar dia Sekarang dia menjadi pemabuk Pecandu narkoba Yang salah kita atau dia Kita yang salah Naka pembagian harta warisan Hak dia ada pada harta kita Karena dia adalah anak kita Dia tak pernah minta jadi anak kita Kita pun tak pernah minta dia jadi anak kita Allah yang mengirimkan dia ke rahim ibu Didik dia dengan baik Kalau sudah didik dengan baik Tak juga baik Takdir Seperti Nabi Nuh punya anak kanan Tapi dia tetap punya jatah harta Setelah kita meninggal Bagilah menurut ilmu fara'id Pembagian harta warisan Walakum nismu matara ka'azwajukum ilam yakullahunna walad Kamu suami dapat setengah harta istrimu Kalau tak ada anak Fa'inkana lakum waladun falahunna rubu'o Kalau kamu punya anak Maka istri dapat seperempat Istri dapat seperempat Fa'inkana lakunna waladun falakumul rubu'o Kalau ada anak Suami dapat seperempat Kalau tak ada anak Suami dapat setengah Istri dapat seperempat Kalau tak ada anak Kalau ada anak Istri dapat seperempat Anak laki-laki Anak laki-laki dapat dua kali Bagian anak perempuan Jadi kalau anak perempuan 25 juta Anak laki-laki 50 juta Karena laki-laki lebih besar tanggung jawabnya Laki-laki membiayai nikah Laki-laki mengasih nafkah Laki-laki menjadi kepala rumah tangga Laki-laki mengasih mahar Itulah maka laki-laki diberikan kelebihan Bukan karena Islam diskriminatif Maka jelaskan ini kepada anak cucu kita Kalau tidak nanti kita akan salah Anak cucu kita akan salah Dan dia menjadi mengalir amal Salah Bukan amal ya Apakah kalau lagi haid Boleh baca Quran Melalui aplikasi di handphone Orang yang sedang menstruasi Maaf-maaf-maaf Beribu maaf Tak boleh megang Quran Tak boleh bawa Quran Tak boleh baca Quran Tak boleh masuk masjid Tak boleh solat Tak boleh tawaf Tak boleh puasa Menurut fikir Islam Wa adilatuh syih wahbah suhaidi Tak boleh megang Quran Tak boleh bawa Quran Tak boleh baca Quran Tak boleh masuk masjid Tak boleh solat Tak boleh tawaf Tak boleh puasa Itu mazhab yang saya pakai Lalu Pak Ustaz kalau baca Quran 24 kali katak Beruntungnya punya anak Apal Quran Mudah-mudahan anak kita Apal Quran Apal Quran anak gadis kita Dia mengulang satu hari dua juz Dia boleh mengulang Dalam hati Maka nanti kalau ibu Nampak ada anak ibu Diam aja Itu dia sedang mengulang Kalau dia hafal Quran Kalau tak hafal Tak tahulah Yang kedua Guru Guru boleh membaca Walaupun sedang haid Tapi ayatnya potong-potong Guru tahfiz Di pesantren Anak-anak Baca ya Innalaha Innalaha Layastahyi Layastahyi Ayat ribah Ayat ribah Potong-potong Dibacanya pangkal Silahkan baca Innalaha Layastahyi Ayat Masalam Faham Tak boleh dia baca normal Macam orang yang sedang Dalam keadaan suci Karena Quran itu suci Sedangkan dia dalam keadaan haid Dalam keadaan kotor Secara spiritual Bukan secara zohir Karena perempuan itu tetap bersih Tapi tidak suci Bersih Bersih tubuh Sama macam maaf-maaf orang junum Padannya bersih Tapi tidak suci Menurut pandangan Hakikat Nah ini yang paling penting Dipahami Samakah pahala Baca Quran Melalui Smartphone Baca Quran Di dinding Ada tertulis Di situ Masuk musjid Baca Quran Baca Quran di dinding Yang satu lagi Baca Quran di handphone Kutipa alaikumul Kitalu fil qatla Al-hurru bil-hurri Wal-abdu bil-abdi Wal-unsa bil-unsa Yang satu lagi Melihat mushaf Al-Quran Ya ayuhallazina amanu Sta'inuh Bis-sabari wa-salah Melihat mushaf Melihat handphone Melihat dinding Pahalanya Bukan dilihat Kau baca Quran Dari mana Tapi yang dilihat Adalah Lafaz di mulut Dan di hak Hati Mulut Faseh Taksil Tajwid Hati ikhlas Walaupun Kau baca Di pelepah kurma Ada Quran Zaman sahabat Nabi Quran Macam kita dicetak sekarang Mana ada Pakai resleting Dua lagi Kenapa kau tak pernah Baca Quran ini Saya sebetulnya Mau baca pak ustaz Terus Resletingnya macet Terus tiap hari Oh kasih lah Minyak jelantah Dulu Quran ditulis Di pelepah kurma Di tulang ontah Di batu yang Batu apa namanya itu Batu lepes Satu ceper Macam piring Ditulis Jadi Quran Tidak dilihat Dimana Mau di kertas Kertas Adanya Bambu Yang ditumbuk Bambu Tahu bambu Buluh Ditumbuk Halus Jadi bubur Dijemur Itulah Asal Muasal Kertas Dari Cina Lalu kemudian Ada kertas Satu lagi di Mesir Pohon bardi Tumbuhnya Di tepi sungai Nil Disusun-susun Melintang Membujur Dipres Pakai tanah liat Dijemur Namanya Kertas papirus Kertas paling tua Dua Satu dari Mesir Fir'aun Satu dari Cina Lalu kemudian Barulah belakangan Datang kertas Masuk ke kota Makkah Jadi Quran Jadi Quran Ditulis di kertas Di batu Lepes Di tulang Ontah Di pelepah Korma Yang dilihat Bukan baca Dimananya Tapi yang dilihat Adalah pelafazan Mulut Dan keikhlasan Hati Ini Quran Bukan main lagi Mahal Minta ampun 30 juta Harga Diletakkan Di lemari Tamu Di depan Setiap tamu Yang datang Menengok Baca Menengok Kucing Bukan Quran Itu yang mahal Quran Malah Ada Quran Yang dibaca Seorang ibu Mengajarkan Anak-anaknya Sambil masak Pagi Tak ditengoknya pun Quran itu Sambil masak Bismillahirrahmanirrahim Wabdu'ah Wal-layli Iza Saja Ma Waddaka Rabbuka Wa Ma Kala Walal Akhiratu Khayrun Laka Minal Sambil belacang Tengoknya Tapi Quran Yang ibu Ajarkan Ke anak Ibu Itu Itulah Yang dibawanya Solat Usahakan Ibu Yang membacakan Al-Fatihah Ke anak Ibu Supaya Apa 17 kali Sehari Pahalanya Mengadil Ke ibu Ibu Yang membacakan Fatihah Ke dia Yang belum Membacakan Balik dari sini Nanti Bacakan Yang balik sekarang Nanti habis ke acara Nak Baca Fatihah Bismillah Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim Itu Hanya Kurang Halus Sikit Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim Alhamdulillahi Rabbil Adamin Rohnya Kurang Tebal Sikit Luruskan bacaannya, kapan kelingking ibu masuk ke celah kakinya saat mengajarkan dia beruduk masuk air ke celah kaki kapan ujung jari ibu masuk ke celah telinganya saat mengajarkan beruduk kapan mulut ibu mengajarkan kapan tapak tangan ibu memegang pundaknya rata pundak jangan kepala kau macam menengok kuda jantan menengok kuda betina, jangan kepala kau menunduk macam menengok rumput rata nak kelak kita semua, inilah yang akan dia kenang, al-um al-madrasatul ula, ibu adalah sekolahnya yang pertama alhamdulillah, ibu amalkan pahalanya mengalir ke ibu, mengalir pula ke saya tapi pahala ibu tak berkurang ibu tetap dapat seratus saya seratus dua puluh karena saya tengok ibu macam-macam tak setuju assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apakah seorang istri berdosa bila menolak diajak hubungan jarak jauh karena semenjak pandemi kita tak bisa berkumpul bagaimana hubungan jarak jauh ldr apa arti ldr long distance relationship wah macam abegi pula ustad dulu waktu akad nikah suami ibu disuruh pak kua membaca ayat baca ini berhubungan baiklah kamu dengan dia dengan cara ma'ruf ma'ruf diambil dari kata urf urf artinya baik menurut syariah islam menurut quran menurut sunnah menurut kebiasaan maka selama tidak bertentangan dengan quran dengan sunnah menurut kebiasaan maka hubungan itu ma'ruf hubungan itu bah baik tapi kalau bertentangan maka tidak bah tidak baik baik dan tak baik standarnya bukan akal baik dan tak baik itu dalam islam standarnya adalah quran dan sunnah rasulullah sallallahu alaihi saya mau tanya apa hukumnya menikah dengan wali tapi bukan dari ayah abang atau adik laki-laki dan lu dengan apa kau nikah la nikah tidak sah nikah illa biwalien kecuali dengan wali wali itu siapa ayah tak ada ayah datuk tak ada datuk abang tak ada abang adik laki-laki tak ada adik laki-laki abang ayah laki-laki tak ada abang ayah laki-laki adik ayah laki-laki tak ada adik ayah laki-laki so punya abang ayah abang ayah itu punya anak laki-laki sampai begitu perwalian itu adalah tapi insyaallah yang anak itu adalah kecuali dia disapu angin puting beliung hilang semua andai dia anak yang ditemukan dalam kardus namanya binti kardus tak ada walinya macam mana fasultanu waliyun manla waliyalaha maka sultan menjadi wali bagi orang yang tak punya wali siapalah wali orang perempuan di batam kalau tak ada walinya sultan kerajaan riaulingga sultan kerajaan riaulingga sudah menyerahkan kekuasaan kepada presiden soekarno lalu presiden soekarno membuat satu departemen untuk agama namanya kementerian agama maka kementerian agama lah yang menerima sultan lalu menteri agama tak sanggup turun ke kemenakanwil provinsi kemenakanwil provinsi turun ke kota kota turun ke kecamatan itulah maka kepala kantor urusan agama tak ada perempuan ada ada kepala kuah perempuan kenapa karena kuah akan menjadi wali bagi perempuan yang tak punya ini ke depan nanti bisa jadi kepala kuah perempuan dia tak ngerti sejarahnya karena kuah akan menjadi wali bagi perempuan yang tak punya wali memang satu sisi pak kuah itu sebagai pegawai pencatat pernikahan tapi ada dalam beberapa kasus dia bisa nanti menjadi wali pada saat perempuan itu tidak ada wali kalau sudah terjadi macam mana pak ustad diulang akad nikah balik anak gadis kita membawa lakinya hilang seminggu pulang-pulang berbadan dua balik dia ke rumah mak-mak ini lakiku kata kapan kau nikah aku pergi nikah kemarin wali kau siapa udah aku beli wali enak aja sekarang aku tak belajar jahil jangan karena takut kepada orang diulang akad nikahnya balik cari walinya yang anam tadi lalu diulang aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar aku nikahkan dengan cucuku dengan mahar ku nikahkan kau dengan adikku ku nikahkan dengan keponakanku dengan mahar sebentuk cincin emas tunai sah diulang balik lalu perbuatan dia dari mulai dia nikah tak jelas ke nikah yang jelas ini zina na'udzubillah terima kasih Terima kasih.